Hai nama saya Ibu Khotija usaha home industry karika sama homestay udah berapa lama Bu usaha karikanya kalau karika udah hampir lima tahun lima tahun kalau usaha karika karena memang dieng kan karikanya ya kadang nanam sendiri kadang ya beli tapi itu kan adanya di dieng kalau ibu itulah rencananya buat apa hari kayak buat tambah usaha modal anak kan sekolah itu kan nah itu sekolah sama temen jadi ibu ya memang kalau adanya karika di dieng ya ibu usahain karika ini namanya apa ibu karika karika ya cari apa ini ya dari papaya dieng ya khasnya dieng iya kalau yang sebelahnya ibu sebelahnya ini terong kemar dieng terong 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 gitu bukan ini ya terong sama aja ya kalau dulu bilangnya terong Belanda tapi ya aslinya kalau di dieng ya kemar dieng lah mas kemar dien terong ibu bikin dua jenis ya Iya yang karika sama terong 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 dieng prosesnya sama saja semua itu sama 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 saja ini proses apa ini namanya masih air masih air tapi yang dipakai airnya air biasa ya air gula air gula Iya terus di pres di pres perika itu sebenarnya ya pepaya pepaya kecil lah pepaya kecil yang di dieng karena kalau di dieng kan tumbuhnya itu kecil enggak mau besar kayak yang di kota-kota itu kan adanya-adanya kayak pepaya gede yang terlangsung dikupas langsung dimakan kalau di sini ya itu kupas diproses dulu karena bentuknya udah jadi karika ya namanya karika itu ya Oh prosesnya gimana Ibu kalau proses pertama ya dikupas telah dikupas nanti dibelah jadi dua kalau udah dibelah dikerok dalamnya ambil bijinya Mas kalau udah ambil bijinya nanti dipotong-potong dicuci sampai 10 kali hampir bersih itu jadi enggak ada lendir apapun bersih baru tuh perebusan kalau udah direbus langsung ditiriskan udah ditiris dikasih kekasih kekap masukin kekap ya Kakak betul ya iya ini berarti proses awal sterilisasi proses awal ini kukas kamu pasang dulu ya terus setelah dikasih baru direbus pengupasan terus dikiris-kiris dikiris kecil-kecil nah setelah itulah langsung proses kalau tahu perebusan air gula terus memasukin buahnya ke kap terus langsung kemudian tinggung dikiris-kiris dikiris-kiris Oh enggak dikiris-kiris nanti nanti perpisan air dingin ini proses apa namanya Mbak steril-steril ya proses steril nanti dimasukkan ke air dingin ya nanti perpisan air dingin ya jambu kingsh jambuся jambu 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 kalau sawok ibu ya gimana ya kebanyakan yang di luar itu ya buahnya ya agak kecil terus banyak air kuning terlalu kuning itu nah terus katanya yang dimakan kalau yang udah pernah bilang itu katanya agak gatel Pak ya agak gatel kalau memang cuci biasanya cuci Pak tapi biasanya kalau yang rasa gatel itu kadang buah mentah buah mentah dikupas terus dimasukin air kan langsung dijual itu kalau tiga hari aja kan itunya udah apa ya lendir keluar lendir lah hancur buahnya hancur ya buahnya hancur kalau harus dipercaya orang ya kita harus memang jujur harus jujur selain jujur ya kalau dipercaya orang ya kita harus memang jaga itu kualitas dan rasa tidak memang enggak itu istilahnya berbalik rasa tetap rasa ya itulah rasanya tetap sama kayak yang kalau jujur dan aman itu ya paling penting nomor satu karena ibu memang enggak pakai apapun alami mas jadi enggak pakai pewarna benzoat asam citrat itu ibu enggak pakai itu alami aja pakai gula sama sari karikanya itu bijinya dalam itu diperas nanti kalau berapa liter 50 liter air gula itu sampai dua gelas air aja jangan kebanyakan biar enggak terasa keruh istilahnya ya kalau apa ya buah ya harus biasa aja jangan dikurangin kan ada yang dikurangin buah kadang airin doang yang banyak kan karikas yang di luar-luar nah ini harus kalau kalau ibu ya harus jaga itu kualitas aja istilahnya kalau memang mahal buahnya itu kan memang harus kita naikin harga aja jangan ngurangin buah jangan jangan ngurangin rasa gula ya harus standar lah begitu itu kalau misalnya ada orang yang pengen usaha karika itu mudah atau sulit atau gimana ibu pertama kali untuk mulai usahanya kalau mulai usaha kalau memang belum tahu sih rasanya sulit tapi kalau sudah tahu sama temen istilah sekolah bareng-bareng itu itu ya agak sehingga susah lah itu untuk sekolah itu ada biayanya terlalu disediakan dengan pemerintah enggak dari pemerintah gratis UMKM kan maksudnya kalau mau nyari info-info seperti itu dimana ibu kalau itu kan pas kalau ada undangan nanti UMKM pas kemarin ada undangan 21 minggu atau berapa itu kan biasanya ada bikin apa aja lah disitu enggak cuman karika pelatihan dari pemerintah ya itu setiap ada undangan Ibu terima kasih banyak ilmunya semoga yang nonton ini bermanfaatnya yang mau beli langsung aja ke sini alamatnya terima kasih punya sama-sama terima kasih juga semoga bermanfaat dan pelancaran selamat menikmati